Saudara seorang anak yang mendapati kekerasan oleh oknum dokter di Makassar masih mengalami trauma. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar pun menjelaskan korban mengalami perubahan perilaku yang signifikan. UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, masih memberikan pendampingan kepada korban yang masih berusia 3 tahun. Korban diberikan konseling bersama dengan ayah dan ibunya. Pasca kejadian saudara, suang anak kini masih mengalami perubahan perilaku seperti susah tidur dan juga kurang berinteraksi dengan orang sekitar. Terhadap anaknya dan dua orang tuanya sudah kita lakukan asesmen dan kita sudah berikan konseling, layanan konseling psikologis untuk proses pemulihan anak kita yang mengalami kekerasan. Dari hasil-hasil asesmen yang kita kemarin terhadap orang tuanya dan anaknya, kita memang temukan bahwa ada dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan yang terjadi itu. Mulai dari anaknya katanya tidurnya kurang bagus, berinteraksinya juga kurang bagus. Dan kita lihatlah hasilnya apa yang didapatkan terhadap anak dari pendampingan. Terima kasih telah menonton!